Halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi di video edukasi Profita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang money management dalam trading. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah penerapan money management tidak bisa sama persis untuk setiap trader. Karena tipikal setiap trader itu berbeda-beda. Antara yang satu dengan lainnya. Yang kedua, diskusi atau materi yang akan saya sampaikan ini menggunakan contoh-contoh sederhana. Yang sangat mungkin untuk dikembangkan dan disesuaikan dengan tipikal masing-masing trader. Yang ketiga, diskusi ini akan menggunakan istilah istilah sederhana supaya mudah dipahami oleh awam. Mari kita mulai teman-teman. Secara umum, kunci sukses trading itu ada tiga. Yang pertama adalah analisa. Banyak yang mengatakan bahwa analisa saham itu hanya memegang 20% dari kesuksesan trading. Yang kedua adalah money management. Ini 30% memegang peranan dalam kesuksesan trading. Yang ketiga yang paling besar adalah psikologis trading. Ini konon katanya mencapai 50%. Bahkan ada yang mengatakan 60% kesuksesan trading itu dipengaruhi oleh psikologis. Kalau ini kita buat segitiga, maka kunci sukses trading itu akan seperti ini. Nah, jadi psikologisnya itu sebagai fondasi untuk meraih sukses dalam bisnis paham. Tetapi, saat kita hendak belajar, kondisi ini berbalik, teman-teman. Jadi saat kita belajar, itu yang pertama kali kita pelajari justru analisanya. Setelah paham analisa, baru belajar money management. Setelah itu baru belajar bagaimana mengelola psikologis. Jadi, meskipun proporsi dalam kesuksesan trading itu paling kecil, tetapi belajar analis itu adalah fondasi bagi setiap trader. Tidak bisa seseorang belajar money management tanpa belajar analisa dulu untuk trading. Atau seseorang mau belajar psikologis tanpa belajar money management dan analisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena psikologis itu dibentuk dari jam terbang atau pengalaman. Hasil jatuh bangun, hasil jual rugi, hasil profit, dan seterusnya. Jadi seorang trader itu dikatakan matang, memiliki psikologis trading yang bagus, itu apabila seorang trader tersebut memiliki kemampuan untuk mengevaluasi diri dari setiap pengalaman di pasar modal. Karena sekali lagi, pengalaman inilah yang akan membentuk psikologis trading yang matang. Sebelum mulai trading, seseorang wajib belajar tentang analisa saham, teman-teman. Ada banyak lembaga atau perseorangan atau komunitas yang memberikan edukasi analisa saham. Contohnya salah satunya dari Profita Institute. Salah satunya dari Profita Institute yang memiliki privat kelas. Kalau belajar di Profita, itu yang pertama privatnya one-on-one. Jadi satu peserta, satu mentor. Dan materinya berupa video. Ada 28 video. Dengan durasi antara 3 sampai 12 menit yang untuk dipelajari. Dan nanti sesi mentoringnya direkam. Jadi kalau teman-teman nanti lupa, itu bisa dilihat lagi rekaman mentoringnya. Ada garansi uang kembali 100% bila teman-teman tidak bisa profit dari analisa sendiri. Dan yang kelima adalah waktunya fleksibel, teman-teman. Jadi mau malam, mau pagi, bahkan ada yang dini hari, bisa. Yang penting nanti dengan janjian. Oke, mari kita lanjutkan materinya. Kenapa sih money management harus diterapkan? Sebelum membahas itu, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman. Ada satu prinsip dasar trading. Yaitu menjaga aset atau modal jauh lebih penting daripada mengejar profit. Artinya jangan sampai gara-gara trading, uang kita habis, modal kita hilang. Itulah fungsinya money management diterapkan. Karena untuk meminimalkan risiko trading. Ingat, trading itu adalah high gain, high risk. Bagi seseorang yang mampu meminimalkan risiko, maka gainnya otomatis akan nanti mengikuti, teman-teman. Jadi konsep pertama yang perlu diperhatikan adalah bagaimana meminimalkan risiko dulu. Jangan mengajar profit dulu, teman-teman. Ada beberapa kesalahan trader, khususnya trader pemula dalam money management. Contoh, tidak memperhatikan kelompok saham. Sehingga dia membeli banyak saham gorengan. Bahkan mungkin itu portofolio isinya saham gorengan semua. Biasanya saat jatuh, apalagi saham gorengan itu kalau jatuh enggak kira-kira. Bikin kapok. Akhirnya enggak mau lagi trading. Contoh yang kedua adalah membeli saham sekaligus dengan seluruh modal. Wah, sebakar kapal. Beli semua. Begitu turun, panik. Wah, gimana ini turun ini? Akhirnya cut loss. Jual rugi. Sehingga kapok lagi. Endingnya menyalahkan orang lain. Wah, aku gara-gara dikomongsi A, C, B. Wah, saham ini enggak benar. Judi dan seterusnya. Padahal kesalahannya di pengaturan money management-nya. Nah, teman-teman. Dalam money management, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan kelompok sahamnya. Yang kedua, kita harus memperhatikan alokasi modal untuk belanja. Untuk kelompok saham ini bisa dibagi menjadi tiga. Ada istilahnya adalah first liner atau big app. Kalau bingung ya, teman-teman bisa browsing. Saham-saham LK45. Nah, ini saham-saham 45 saham terbesar dan terliquid di pasar modal. Astra, Telkom, BRI, money, dan seterusnya. Nanti yang kedua, teman-teman bisa masuk kelompok kedua itu misalkan dari saham-saham Kompas 100. Yaitu 100 saham terbesar, terliquid versi Kompas. Ini kita masukkan ke second liner misalkan. Yang ketiga adalah saham-saham melapis tiga atau di luar yang tadi itu. Di luar Kompas 100 tadi. Nah, ini yang paling sederhana, teman-teman. Teman-teman, kalau memulik lebih dalam lagi, bisa. Saham-saham dengan kapasitas sekian triliun, itu masuk first liner, sekian triliun sampai sekian triliun, masuk second liner, dan seterusnya. Itu bisa. Tapi ini kita yang paling sederhana saja. Kita bagi menjadi tiga. Contoh alokasi modal berdasarkan kelompok saham. Sekarang yang kedua adalah alokasi modal belanja. Jadi, pada saat kita belanja, kita membeli saham, itu kita membeli saham secara bertahap. Pada prinsipnya, modal itu dibagi menjadi tiga. Yaitu 30%, 50%, 20%, dan sebagainya. Ada yang mengatakan 2, 5, 3. Ada yang mengatakan 4, 4, 2, dan seterusnya. Tetapi pada prinsipnya, saat kita mau belanja, modal kita bagi tiga. Jadi, penerapannya adalah, saat ada sinyal beli di awal, kita hanya beli sebanyak 30% dari modal yang dialokasikan untuk saham tersebut. Kemudian, saat ada sinyal beli lanjutan, kita beli lagi 50% dari modal yang dialokasikan untuk average up. Sementara yang 20% sisanya untuk antisipasi. Jadi, kalau nanti harganya turun, kita masih bisa average down. Kalau harganya naik, kita lakukan average up. Nah, sekarang kita contoh penerapan money management, teman-teman. Contoh modal 100 juta, teman-teman. Kita alokasikan untuk membeli UNVR 50 juta, karena ini saham B-CAPS. Kemudian, untuk membeli saham ACES 30 juta, karena ini saham level 2. Kemudian, untuk membeli saham PRMS misalnya, 20 juta. Jadi, kita bagi seperti itu. Kemudian, untuk belanja pun juga kita bagi-bagi lagi. Misal dari uang 50 juta UNVR, saat ada sinyal beli pertama kali, kita beli hanya sebanyak 15 juta. Kemudian, saat ada sinyal beli kedua, tambah lagi 25 juta. Dan 10 juta diantaranya, untuk antisipasi average up atau average down. Demikian contoh penerapan money management secara sederhana. Prinsipnya adalah, teman-teman harus menerapkan money management dalam trading. Sekali lagi, untuk meminimalkan risiko. Dan yang kedua, kenali tipikal diri sendiri. Supaya teman-teman bisa menentukan gaya trading yang cocok, yang sesuai, yang nyaman buat teman-teman. Demikian video kali ini. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Bagi teman-teman yang ingin berteman dengan saya di Facebook, bisa add pertemanan di Purnomo Sony, atau ada nomor WA saya, dan nomor handphone saya. Demikian dari saya. Wassalam.